Intro Ini merupakan Jeep yang berbeda Ini merupakan Jeep yang terpanjang Walaupun pickup, ini merupakan Jeep yang sebenar-benarnya Jeep Ini adalah Jeep Gladiator Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Jeep merupakan brand yang kuat di dunia permobilan Peroffroadan, peperangan Dan sekarang perhobian Banyak orang yang tidak peduli rasanya seperti apa Yang penting Jeep Yang penting senang melihatnya Senang dipakainya Dan senang dengan kemampuan offroadnya Sejarah lengkap mengenai Jeep Sudah pernah kami bahas Zaman dahulu kala Nah, sekarang Jeep ada pickupnya Namun sebenarnya sudah dari Dahulu kala ada pickupnya Sedikit sejarah mengenai Jeep pickup Selesai perang dunia kedua Wheelies Overland membuat kendaraan untuk sipil Termasuk Jeep wheeliesnya Dan juga membuat pickup di tahun 1947 Dan dibuat sampai dengan 1965 Dengan total produksi sampai 200 ribu unit Dan walaupun ini pickup tetap Jeep Berarti tetap 4x4 Di tahun 1956 Jamannya Jeep dimiliki oleh Kaiser Jeep bikin pickup yang aneh Namanya Jeep FC Atau kepanjangannya adalah Forward Control Ini bukan berarti front wheel drive Ini tetap 4 wheel drive Namun kabinnya berada di depan Macam carry pickup Tanpa hidung Ini aneh Karena tetap memakai grill dan wajah khas Jeep Produksi kemudian berakhir di tahun 1965 Kemudian nah ini dia Jeep Membuat Jeep Gladiator Di tahun 1962 Namun ini tidak memakai tampang dan wajah Jeep Walaupun tahun 1970 Kaiser diambil alih oleh AMC Atau American Motor Company Tapi tetap memproduksi Gladiator Sampai dengan tahun 1988 Lama sekali diproduksinya Sampai 26 tahun Tanpa banyak perubah bentuk Jeep sempat membuat yang namanya Jeepster Di tahun 1966 Suatu mobil yang mirip dengan CJ Tapi seperti memakai topi Karena kap mesinnya dari ujung ke ujung Ya jadi tidak terbiasa ngelihatnya Suatu tampang Jeep yang aneh Di tahun 1970 setelah Kaiser diambil oleh AMC Maka nama Jeepster diganti jadi Jeep Commando Keren sekali Tapi tidak berlangsung lama Commando dihentikan produksinya tahun 1973 Tahun 1981 Tahun 1981 Jeep memproduksi ini Salah satu favorit kami Yaitu Jeep CJ8 Scrambler Kepalanya macam CJ7 Tapi single cabin Dan berwheelbase sangat panjang Untuk bugnya Tapi produksinya tidak berlangsung lama 1986 sudah dihentikan Mungkin karena orang-orang lebih memilih ini Tahun 1985 Jeep membuat Jeep Comanche Yes ini adalah Cherokee Pickup Lucu sekali Sangat mengemaskan Ini pasti kolektor item kalau di Indonesia Comanche mengakhiri produksinya tahun 1992 Dan setelah itu Jeep berhenti memproduksi pickup Sampai akhirnya 26 tahun kemudian Di tahun 2018 Jeep meluncurkan Jeep Gladiator ini Dengan kode JT Di Los Angeles Auto Show 2018 Hmm Tapi mungkin Anda bertanya-tanya Dulu Jeep JK Ada double cabin pickupnya Namanya Brute Jeep Brute Tapi itu sebenarnya bukan Jeep yang membuat Namanya adalah AEV Brute American Expedition Vehicle Mungkin macam karuseri Oke kembali ke JT Kami sudah tahu dari awal Meminjam mobil tes Dan membuat review Gladiator itu Berbahaya Bikin kepikiran Bikin tidak bisa tidur Bikin berpikir keras Bagaimana caranya bisa mendapatkan Uang 2 miliar lebih Untuk beli pickup ini Dan kami tidak mengerti cara jaga lilin Tapi apakah ini berguna untuk kami? Tentu tidak Pickup double cabin sama sekali Tidak ada gunanya untuk kami Apalagi repot harus pakai gear segala Sangat tidak logis dimiliki Tapi ini tidak ada hubungan dengan logika Ini agak susah dijelaskan Karena sudah main hati Pelajaran untuk Anda Apabila suka bermain hati Jangan Pakailah logika Kerennya itu Luar biasa Yang memakai sangat Kami sangat amat suka sekali Apalagi yang ini agak berbeda Dengan yang waktu itu kami tes Di Jeep Station Karena ini sudah ada tambahan plafon Agar kepala tidak panas Ada tempat naro-naro Di bawah jog belakang Ada bed liner Suatu lapisan macam raptor Yang disemprotkan di bugnya Ada penutup bug mopar pula Wah Waktu Hampir setahun yang lalu Kami mencoba Rubicon Gladiator juga Buka bungkus juga Sekarang buka bungkus lagi Gladiator baru Ging Kali ini warna hitam Warna hitam ini Keren juga ya Sangar itu kelihatan Tapi memang kalau warna hitam itu Tidak seperti Warna terang Kalau warna terang itu Kelihatan lebih besar Kalau ini enggak Ini kelihatan lebih kecil Padahal ini mobil sama sekali tidak kecil Dan ini adalah Rubicon Jeep di Indonesia Hanya jual versi Rubicon Untuk Gladiator Sebenarnya ada dua Ada dua lagi Ada yang sport Ada yang overland Rubicon ini adalah yang paling mahal Harganya Nonton video ini sampai habis Apa bedanya Rubicon Dengan yang lain-lain Rubicon itu Lebih off-road Lebih mampu off-road Dari tampilan luar Fisiknya Paling terlihat itu ada tulisan Rubicon disini Kemudian Bumper Ini bumpernya Model yang lebih kecil Sehingga Approach angle-nya itu Lebih mantap Terus ini Lebih tinggi Fendernya Dan Mendapatkan ban MT Mud terrain Ini sambil lewat Velg yang dipasang Pada Gladiator Itu Konon katanya Lebih kuat Dibanding dengan Velg Pada Jeep GL Ini tetap Velg 17 inch Dengan ban 255-75 Mud terrain Ban MT Dan ini ban yang dikasih adalah BF Goodrich Bukan ban yang biasa-biasa saja Ya Luar biasa Ini grill Lebih lebar lubang-lubangnya Dibanding dengan Di Jeep Wrangler GL Karena membutuhkan udara Peninginan yang lebih Karena tugasnya lebih berat Daripada GL Katanya Ya tugasnya lebih berat Tentu Ini lebih berat daripada GL Lebih panjang Dan Punya Bug Untuk ngangkut-ngangkut barang Ini kapasitas Adai angkutnya Di Bugnya ini Ada 770 kg Ya Tidak seperti Beneran mobil barang Yang satu ton gitu ya Cuma ini adalah Double cabin Perlu diingat Ini ada tambahan Besi disini Karena Departure angle-nya itu Lebih Datar Lebih gampang Gesrot Ke bugnya ke belakang sini Karena ini overhang Yang panjang sekali Jadi ada tambahan Besi penguat Bukan penguat Penahan Di bawah sini Dan pada suatu Jeep itu biasanya Ada detail-detail Menarik Yang kadang Terlewatkan oleh mata Tapi begitu ketemu Lucu sekali Ada gitu Di velgnya Ada Gambar wheelies Eh disini Pojok kaca Ada juga Gambar wheelies Ini ada kamera Jadi Ini mobil Tidak ada kamera Trisiksi Tapi ada kamera Di depan Dan kamera Di belakang Kenapa Hanya ada Depan dan belakang Karena Ini berfungsi Untuk urusan Coffrotan Yang nanti Akan kita coba Dan Ini kamera Lucu Dia bisa Membersihkan dirinya Sendiri Dia bisa mandi Sendiri Dengan Keluarnya Kucur ton air Dari bawah sini Terima kasih Di atasnya Au Tiangnya aja panas Baru api di dunia Atau bagaimana nanti Mesinnya ini Sama dengan Mesin Jeep JK V6 3600 cc Pentastar Ini VVT Sama persis Menghasilkan tenaga 285 hp Dan torsinya 353 Nm Naturally aspirated Tidak memakai turbo Menyalurkan tenaganya Ke gearbox 8 speed Automatic Kemudian ketemu Transfer case Dan transfer case Akan mendistribusikan Ke Ban-ban yang dibutuhkan Coba karena ada Low gear nya 8 itu bisa dikali 2 Jadi 16 speed Ya ini berbasiskan Dari Jeep JL Tapi Agak lebih panjang Bukan agak Sangat Lebih panjang Bayangkan Ini masih Ini bentuk JL 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 sampai sini Bahkan pintu belakangnya ini Masih Pintu belakangnya Jeep JL Tapi Jeep JL itu Ini nih Tekukan di pintu Ketemu Fender ini harusnya Harusnya fender ini disini Itu udah ketemu selisih Segini panjang Jadi kurang lebih Wheelbase nya Selisih Segini panjang Dan mungkin ini kabin belakangnya Lebih luas Nanti kita cek Dan di Jeep JL Setelah fender Langsung ketemu Bumper di sebelah sini Jadi ada ekstra panjang Lagi Segini lagi Mobil ini Sebenarnya Lebih panjang Daripada S-Class Long wheelbase BMW seri 7 Panjang Ini lebih panjang Ini panjangnya 5.539 mm 5.5 meter lebih Luar biasa Panjang sekali Yang rata-rata Double cabin itu panjang Coba ini panjang sekali Pasti repot nyetir ya Nanti kita nyetir Tenang aja Jangan turut videonya Kemudian wheelbase nya Itu ada angkanya Yes ini wheelbase nya saja Sudah beda 480 mm Dari Jeep JL Yang long Panjang totalnya beda 752 mm Dan ini Kalau dilihat ke kolong Terlihat ada sambungan Sasis Tapi ini mereka sudah pikirkan semua Arm belakangnya jauh lebih panjang Daripada JL Dan ini suspensi standarnya Memakai Vox Dudukan armnya itu masih disini Posisinya tidak Mundur ke belakang Tapi armnya yang memanjang Ini armnya lebih panjang Daripada Jeep JL yang belakang Suspensi untuk Yang didapatkan di Jeep Gladiator Mendapatkan Suspensi Vox Mahal punya Pakai Vox Pasti karakter suspensinya berbeda dengan Jeep JL Kamu heran ya Ini mobil gak murah Tapi Buka Tutup tangki bensinnya Tetap memakai kunci Dicolok Heran Is a Jeep thing you don't understand Enggak Ini gak praktis Gak suka yang gak praktis Kuncinya ini keyless Akan terbuka kuncinya Apabila kita menyentuh handle pintu saja Dan mengunci apabila kita tekan tombol di handle Agak kurang terbiasa Dengan kemewahan macam ini di suatu pickup Di belakang posisi nyitir kami Leg roomnya masih Lega Kaki masih bisa masuk ke dalam begini Head roomnya masih sangat lega Dan Duduknya Tegak sekali Ya ini duduknya tegak Walaupun lega tapi tegak Cuma ini tegak-tegak yang masih Masih oke lah ke Bandung gitu Ke Semarang udah mulai pegel Ini oke Oke sekali Gak seperti double cabin pada umumnya gitu loh Yang belakangnya gak enak Dapet armrest Dengan dua buah cup holder Yang kalau misalnya ditaruh minuman disini Tidak berubah jadi armrest lagi Karena gak bisa ditaruh tangan lagi Kalau dua-duanya dipasang botol Dan bicara soal botol Ada dua buah bottle holder lagi Tidak ada masalah Bottle holder dan cup holder Di bawah sini Terus Ini juga bisa bertiga Cukup lega Ada headrestnya sendiri Ini headrestnya kayak kepala E.T Tegak juga Tapi headroomnya masih enak Jeep Selalu ada rollbarnya Ini ada roll cage Begini Dan ini ada lapisan plastiknya Plastik keras Untuk sebagai dudukan speaker juga Dan sebagai dudukan seatbelt Dan lagi sebagai dudukan lampu Karena ini adalah hardtop Bisa nempelin lampu itu hanya di roll cage ini Jadi ini ada empat buah lampu baca Dan satu buah lampu kabin Di pintu ada kantong dengan jaring-jaring Di belakang jok juga ada kantong dengan jaring-jaring Terus ada tempat naro-naro juga Ini sebenarnya tempat naro-naro nih Kita naro bupe, naro tool, naro HT Ini Plastik-plastik keras Tapi Menyalurkan AC Di bawah gak ada colokan apa-apa Gak ada colokan USB Gak ada colokan apa-apa Tapi Ada buat menaik turunkan jendela Kenapa tidak ada di pintu? Kenapa ada di sini? Di tengah Karena mengurangi jumlah kabel yang menuju ke pintu Kenapa? Karena pintunya tuh gampang dicopot pasang Mau kita coba Jangan Toolnya gak dikasih Sebenarnya kalau beli mobil ini Dapat tool untuk nyopot-nyopot ini Dan nyopot atap ini Di pintu tuh empuk-empuk Nah pada gladiator ini juga dapat Tempat penyimpanan Di bawah jok Ini joknya keterbelahan 60-40 Tempat penyimpanannya pun Terbelah 60-40 Ini bisa naruh senapan Atau naruh apapun Dan bisa dikunci Luar biasa Bisa dikunci Pinter ya Jadi kalau kita ninggalin mobil Ada keadaan atapnya terbuka Gak pakai pintu Kita bisa tetap naruh barang-barang yang cukup besar Di tempat yang terkunci Dongkrak-dongkrak ada di bawah sini Dan ini ada yang menarik nih Ini untuk urusan buka atap Kan ada baut-baut tuh yang tersisa Nah ini adalah untuk nyimpen baut-bautnya Ada manualnya di sini Pinter ya Ada keunikan-keunikan lagi Ini kan kayak apa Ke atas ini kayak Honda-Honda ya Tapi selain itu Juga bisa dilipat Ini untuk memaksimalkan ruang Di belakang sini mungkin naruh barang juga Yang pengen Gak pengen naruh di bagasi Eh di bag panas-panas Naruhnya di dalam kabin Ini bisa Ini ada pegangan untuk car seat Terus Ini ada tempat lagi di bawah sini Ini buat naruh-naruh barang juga bisa Namun Ini tuh ada opsional lucu Ada opsional di luar sana Speaker bluetooth Jadi ini ada speaker bluetoothnya Jeep Ditaruh sini Dia akan nge-charge Nyimpennya di sini Jadi kita bisa Camping Apa segala macem Kegiatan di luar Ngambil speaker bluetoothnya dari sini Pinter ya Kalau di sebelah kiri Hanya ada Kampeng jaring itu Satu lagi hampir terlewat Ini ada jendela di belakang sini Jadi jendela bukan Hanya kanan kiri Tapi juga bisa Dari belakang Coba dadadadada Dadegh Ulang dulu ya Bisa dadadadadada juga Dari pintu samping juga Cuma di sini kan Kita kan kalau Pergi kan ke arah sana Ngebelakangin orang yang kita tinggal Jadi dadadadadanya begini Pintu dari suatu jeep Masa kini Selalu ada Bahwa sini tuh Tempat untuk kita Mengangkat pintunya Pada saat nyopot Pake tool nyopotnya tapi kalau atap ini nyopotnya itu nggak pakai tool kita coba satu sisi kita copot yaudah intinya begini bisa dibuka ya nggak mau dibuka juga sudah panas mudah-mudahan nutupnya rapet biar nggak bocor nggak ada yang gampang ternyata membuat jadi ini adalah mungkin satu-satunya double cabin yang convertible atapnya ada electric mirror buka tutup kunci di sini handle pintu yang macho kantong-kantong belakang kanan ini ada urusan lampu off dan ya ini ada auto headlampnya fog lamp dan ini lampu kebawah ini terang gelapkan lampu indikator dan ini untuk menerang gelapkan lampu kabin dashboardnya sama persis dengan JL fungsinya juga sama persis dengan JL ada jahitan merah ini adalah aksen warna merah walaupun bodi luarnya warna hitam ini aksennya tetap warna merah ini ada layar nah ini layar terlindungi dengan baik jadi semua komponen di dalam interior suatu gladiator dan JL adalah anti-air ya anti-air ini speaker anti-air ini layarnya anti-air semua instrumen tombol-tombol ini anti-air ini sampai sampai berasa apa ini pakai karet 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 ini switch power window-nya karet dan dia ngadepnya ke bawah bukan ke atas jadi tidak menadah air ya ini juga harusnya tertutup gini jadi anti-air luar biasa luar biasa sekali benar-benar untuk outdoor mobil ini buka atap dan semuanya aman anti-air dapat layar seperti ini dan kami suka dia ada Apple CarPlay-nya jadi fungsi suatu layar tengah besar pada suatu mobil sudah terpenuhi dengan baik oke namun kalau di Gladiator ini dia mendapatkan kamera yang tadi saya bilang ini adalah kamera mundur kamera yang di belakang akan aktif otomatis juga kalau kita masuk ke gigi mundur yang akan berbelok juga garisnya kalau setirnya kita belokkan ini juga kita bisa zoom in ke bawah lebih detail lagi mau melihat mau takut mengecek tayo kucing gitu misalnya itu bisa oke dan ada kamera ke depan juga yang tadi ada kecurutannya rodanya juga ini ada tapak rodanya dan ini tombol untuk clean camera yang untuk kecurutan kemudian ada off-road page off-road page ini bermacam-macam isinya ada beberapa halaman untuk urusan ke-off-road-an maybe lost but never stuck ini sana dikit ya tadi ada animasi jeep jalan drivetrain ini keterangan ini steering angle-nya berapa derajat dikasih tahu terus sway bar-nya lagi connect atau disconnect front axle-nya lagi lock atau tidak rear axle-nya lagi lock atau tidak posisi transfer case di mana di 2H saat ini lengkap di sini bahkan ada koordinat posisi mobil ini berada sekarang oke dan ketinggian 63 meter di atas perungkan laut aksesoris gauge ini ada gauges untuk ya kalau off-road panas-panas seperti ini mungkin butuh juga diperhatikan temperatur air temperatur oli voltase temperatur transmisi dan tekanan oli 1,9 bar pitch and roll seberapa miring ini kita bisa tahu nih jadi tiap mobil kan punya batasan seberapa miring untuk biar gak kebalik sini ada terus trail cam itu yang tadi kamera off-road sekali ini standar seperti yang ada di JL kecuali ada tombol ini kamu baru pengen nyoba sekarang ini adalah tombol cruise control untuk off-road jadi off-road bisa cruise control kecepatan yang sangat rendah sekali sangat rendah sekali di bawah berapa km per jam kami lupa tapi ini sangat rendah dan sini ada colokan USB USB-C auxiliary in 12 slot power outlet power window yang di tengah semua ini ini kami sebenarnya ini bagian ini tuh lebih dimuliakan lagi gitu loh gak ngumpet di bawah sini nih ini fungsinya untuk off-road-an hanya ada di Rubicon front dan rear locker kalau bawah hanya rear locker saja matinya dipencet terus sway bar release sway bar itu adalah stabilizer stabilizer depan release ini kita pencet dia akan release stabilizer depan tapi dia hanya bisa di 4WD off-road plus ini hanya berfungsi di 4WD high atau low dia akan dengan pintar mobilnya tuh akan memilih sendiri metodenya metode lockernya metode transfer torsinya ini tongkat transfer case kalau kami menyebutnya mobil-mobil SUV-SUV sekarang tuh udah dengan tombol dengan puter-puteran kalau ini masih pakai tongkat man gitu ini sekarang posisi 2H dikebelakangin 4H auto 4H auto tuh berarti ini 4WD high gear tapi transfer case tengahnya itu kita lihat dia tidak ngelock unlock sehingga membagi torsinya tuh masih bebas ke depan belakang kalau ke kananin jadi 4H part-time 4H part-time 4H part-time ini dia transfer case tengahnya tuh ngelock jadi kenapa namanya part-time sebentar-sebentar aja hanya dipakai di permukaan yang licin jangan dipakai di asfal kemudian kalau dikebelakain lagi satu langsung mental ke low gear oke 4 low differential tengah lock sambil dikontrol jadi off ini low gear kita coba di vlognya di vlog belakang dia ngelock di vlog depan dia ngelock juga di vlog ini jalan jadi susah sekali kalau di jalan yang tidak licin terus sway bar release dia butuh waktu kedip-kedip dulu sway bar disconnect in progress ini offroad plus kita pencet dia akan dengan pintar memilih mode-mode offroadnya suka tongkat gini cuma itu perlu pakai otot 2H oke shifternya walaupun ini adalah sebenarnya tombol-tombol elektronik saja tapi tetap dibuat maco juga gede besar keren dan ada gambar gladiatornya rem tangan pada SUV ini yang benar-benar SUV masih menggunakan otot ya konvensional namun efektif dan lebih percaya diri karena otot kita sendiri yang mengerjakan setir ada cruise control di jempol kanan namun tidak ada cruise control kiri untuk mengatur MID yang ada di sini ini menampilkan segala macam-macam termasuk tire pressure nah ini jadi yang gadget yang tadi ada di sini sebenarnya ada di MID tengah sini juga penampilan instrumen clusternya keren blokan speedometer tengah MID sebelah kiri itu RPM bersama dengan posisi tongkat transfer case tidak ada auto wiper dan sebelah sini untuk urusan sand dan high beam oke kepraktisan di pintu tadi ada kantong jaring di ada dua buah cup holder dan satu buah tempat handphone dibediriin kemudian ini ada tempat mungkin coin bisa sebenarnya minim ya yang terbuka ya tapi ada yang tertutup juga laci laci ini gak besar tapi lumayan dalam kemudian ini bisa terbagi dua konsol ada yang bagian atas ini terlapis karet yang karetnya juga bisa dicopot buat dibersihkan mungkin dan ada lantai bawahnya magic wah berbeda begitu dibuka konsol yang cukup besar ada satu colokan USB lagi di bawah sini di atas sini ada tempat-tempat juga bisa naruh handphone bisa naruh kartu-kartu koin-koin di pinggir-pinggir nih ini berguna sekali nih sangat bermanfaat bagi nusah dan bangsa pion tengah hampir frameless auto day night posisi duduknya ini jauh lebih enak daripada jeep JK ya kan posisi pedalnya lebih enak posisi stirnya lebih enak ini gak electric seat tapi bisa dinaik turunin dan bisa di ngedongak turunin itu loh bagian depannya dan ini salah satu yang unik adalah senderannya tuh ditarik begini gak tau mungkin karena gak ada tempat lagi atau gimana ya kenapa dia pake berbeda sendiri posisi pedal-pedalnya enak stir tilt dan teleskopik jadi menghasilkan posisi nyetir yang pas namun ada satu satu kelemahan kaki kiri itu gak ada tempat footrestnya dan memang mungkin karena gearbox ya kaki kiri ini sempit jadi untuk kaki kiri gak nyaman kita jalan dulu sebelum kita ke tanah-tanah jalan-jalan di tanah kita jalan dulu di aspal saatnya kita menginjak aspal dan merasakan apa yang kita rasakan sehari-hari apabila memiliki raksasa ini wah ini rasanya jadi raja jalanan tinggi besar panjang repot keluar masuk gang yang dikarenakan karena panjangnya bukan lebarnya karena ini lebarnya sama-sama saja dengan Jeep GL nyetir gladiator ada rasa berbeda gitu ya sama sekali tidak ada rasa nyetir pick up feelingnya ya ini serasa nyetir SUV yang mewah dan bangga sekali bener ada rasa bangga yang luar biasa naik SUV kita sadar bahwa kita di dalam pick up yang ganteng sekali yang mampu offroad yang rasanya semua di jalanan pengen kita makan berbeda rasanya pandangan tapi ya ya Jeep jaman sekarang dashboardnya tinggi tapi sih kelihatan ke depan gak ada masalah cuma ada rasa sedikit gelam pengelihatan kemana-mana aman-aman saja spionnya besar otak kalau muter balik sebenarnya lebih repot daripada GL namun kerepotan ini masih bisa diterima karena tidak parah-parah amat ini radius putarnya kita coba apakah Gladiator ini dapat motor balik oke ini agak kurang bagus angle-nya aja agak kurang meyakin kan dapet cuma keblebernya dapet pas-pasan ya bisa dilihat pas-pasan tadi emang bawa mobil panjang begini mobil base panjang itu agak repot muter-muter balik di dalam kota ini lega loh Fatma Wati gimana muter balik yang sempit udah pasti gak dapet udah pasti mundur lagi kekedapan mobil ini memang agak kurang karena atapnya bisa dibuka tutup tapi ya tetap bagus karena ini adalah pickup kayak orang pake Harley pake Harley tuh biasanya udah udah kepatil Harley itu segala macem iket pinggang Harley terus topi Harley begitu jeep itu juga jeep itu bukan dari dulu gak pernah membuat mobil yang enak sekali sehingga orang jadi tergila-gila enggak jeep itu ada feel tersendiri nah sama seperti nyetri nih ada feel tersendiri yang susah dijelaskan yang membuat kita suka CJ7 CJ7 kami gak enak sekali tapi ada feel tersendiri ketidak enakan yang enak ketidak enakan yang nikmat yang membuat kita tergila-gila dengan brand ini jeep it's a jeep thing you wouldn't understand itu makanya keluar kata-kata itu suatu hal kejeepan yang anda tidak akan mengerti kenapa kami suka kenapa bisa kenapa jeep ini bisa ya memang tidak nyaman kekedapannya kurang karena ini atap memang bisa dibuka tutup yang membuat ya susah mau kedap sekali tapi untuk jeep dari masa ke masa ini sudah paling kedap jeep kita bicara wrangler ya kalau ini ini sebenarnya karena basisnya wrangler jl tapi dijadikan pickup itu ya sama-sama saja begini tidak terlalu kedap-kedap amat tapi sudah paling kedap dibanding jeep-jeep sebelumnya kenyamanannya memang agak kurang ini lebih keras daripada jl tapi masih bisa diterima karena ini adalah pickup dan mungkin ini adalah pickup ternyaman yang pernah kami coba tapi seperti pada umumnya suatu pickup pantatnya itu mental-mentul loncat-loncat karena ringan dipantat ini jeep lebih nyaman daripada jeep-jeep sebelumnya ya jeep jl tapi untuk jt ini gladiator lebih tidak nyaman dibanding dengan jeep jl kenapa karena didesain memang bawa beban 770 kg di bagasi eh bagasi bak lupa jarang nyitir pickup jadi lupa di belakang itu bukan bagasi tapi bak namun ini adalah mobil pickup yang terempuk yang pernah kami naiki keras ya keras cuma untuk ukuran pickup ini sangat empuk sekali pada kecepatan yang agak tinggi ini 70-80 100-100 km di 100 km per jam itu pantatnya ngayun-ngayun memang gak bisa disalahin juga karena ini adalah pickup desain untuk bawa barang dan barangnya kosong mungkin kalau ada barangnya di belakang mungkin lebih gak ngayun-ngayun ini ada ngayun-ngayunnya cuma lagi-lagi tidak separah pickup seperti biasanya mungkin pengetesan ini lebih baik kalau misalnya kita bawa om gendut gitu taruh di bak ini lebih akurat ya tenaganya ini agak payah sebenarnya tidak payah-payah amat tapi terasa mesinnya bekerja keras untuk memenuhi kepuasan kita RPM-nya tinggi saat ngopor gigi seperti pakai sport mode padahal tidak ada mode berkendara di aspal 285 horsepower 353 Nm ke gaspol melaju gak kenceng gak berasa torque tapi melaju perlu diingat juga ini mobil besar 2,3 ton bisa melaju seperti itu bagus kenceng ya ya kayaknya tiptronic itu fungsinya itu lebih untuk kayak kecepatan begini kan di road kan ini mobil kayaknya jangan digitu ini tapi kembali ke tenaganya lagi kami entah kenapa mau nyetir mobil ini tuh minjak gasnya selalu cukup dalam untuk ngopornya itu RPM tinggi-tinggi 3 ribuan naiknya cepat RPM-nya ya 8 speed ya jadi mungkin lebih pendek-pendek cuma membuat mobil ini jadi lebih boros di kecepatan 100 ke atas sudah tidak enak rasanya selain karena suspensinya berisik juga dari ban MT-nya yang cukup mengganggu ya nyetir pickup sebaiknya di bawah 100 saja kecepatan yang tinggi sangat terdengar sekali ban MT-nya ini 100 km per jam ban MT tapi ini ban MT-nya halus juga sih ban MT sebesar ini eh BFG ya kan bukan ban murah mobil ini boros yes kami suka mobil boros di tol berangkat ke Bandung 8,2 km per liter dan pulangnya 10,2 km per liter heran padahal di dalam kota kalau lalu lintas lancar sekali bisa dapat 7 km per liter tapi kalau macet-macetan dapat dipastikan dalam kota itu di bawah 6 km per liter oke itu adalah di aspal bagaimana dengan di tanah oke sekarang sudah berada di tanah lagi kita akan naik mobil dan enaknya ini gladiator gak ada footstepnya kok malah enak ya enak karena kami tidak suka menginjak footstep dan gak ngotorin sana jadinya kalau gak nginjak footstep eh JJ kita hari ini offroad ditemani oleh JJ offroad bareng lagi kita ya offroad bareng ini navigator terbaik sekali luar biasa terakhir kita di JL ya eh JK ya terakhir di JK terakhir di JK oke nah sekarang karena sudah mulai grimace juga oh iya kita langsung saja over ya kita over ke langsung aja bukan 2H auto tapi bukan part time juga tapi langsung ke 4L ya 4L oke 4L ya sudah masuk front lockernya gak perlu rear lockernya gak perlu swabar kita release ya karena kita mau bagian miring-miring artikulasi ya artikulasi swabar jadi kita kok gak nyala elektronik stability control off off nah swabar itu nah swabar ini kan stabilizer ya iya stabilizer itu sangat berguna bermanfaat sekali untuk nusa dan bangsa apabila di road di jalanan kita belok-belok kenceng stabil stabil nah kalau disini di offroad ini kita akan kalau misalnya swabar itu masih nempel ini akan miring sekali nih mobil ya kan nah begini akan miring sekali nah dengan swabar dirilis jadi gak miring dia bisa twisting lebih banyak bener kalau swabarnya pasang bodinya ikut miring pas kaki-kaki miring betul sekali betul sekali kalau udah dilepas gini enak nih yang miring kaki-kaki doang ya ya bodinya tetap rata ya asik ya ini low gearnya low sekali ya jadi Rubicon itu ternyata transfer case-nya itu 4 banding 1 low banget ya low sekali kasar ya rasionya ya rasio kasar sekali bisa jalan kura-kura Tom terlepas gak bisa jalan kura-kura ini matic ya matic cuma eh jalan ting jalan gak digas loh luar biasa nyampe gak deh jalan loh gak digas tetap bisa nyampe ke atas ini ada fungsi yang belum pernah dicoba nih ini cruise control untuk offroad buat di offroad 1 km per jam asik dia ngegas tuh makasih dia bener-bener kayak apa ya bener-bener fitur yang biasanya ada buat di onroad tapi dia bikin buat versi offroad ya Om ya coba cara ngegasnya gimana ya kita plus-plus dia kayaknya nge-maintain ini ya sih Om si speednya tuh ini ada gerd-gerd kayak ABS ABS lagi kerja gitu ya ini bener-bener 1 km per jam 1 tapi apa memang ini didesain untuk 1 km per jam kali ya dia ngerayap gitu kalaupun misalnya dia gak bisa dirubah sih 1 km per jam sih udah cocok banget buat kalau kita crawling main di batu oh batu rock crawling ya kalau kayak di Amerika gitu main rock crawling gitu kurang lebih relatif speednya segini nih terus ini kalau kita mau main manual juga indahnya tuh apa ya itu plusnya ke belakang kalau di manual plusnya ke belakang kayak rally nah ini kita coba ban akan terartikulasi tapi apakah ini kan kita gak gak kita lock nih ya di vlog gak dipasang ya belakang ya belakang gak dipasang depan juga gak dipasang hanya di tengah tetep dapet gak ada effort sama sekali tapi bawah mentok sih harus ini oh plusnya aman oh gampang amat gila gak keras gampang 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 effortnya ini over time macam apa om saya juga baru nyoba nih gladiator sekarang karena om obi ajak nih saya belum sempet nge-review belum sempet test drive jadi buat temen-temen para penonton om obi nih saya juga sambil juga ngerasain nih sekarang langsung nih pertama padahal pas bagian tadi tuh kalau mobil-mobil lain tuh ya antara nyangkut tengah kan nyangkut tengah lah slip lah ini di vlognya gak dipasang kita coba kita plus kita over ke gigi 2 ya kita over ke gigi 2 ya ya 3 nih sekarang oh lebih kenceng aja gitu ini gigi 3 ya gigi 3 nih coba gas dikit om 4 gigi 3 gigi offroadnya terlalu mudah offroadnya terlalu mudah eh kebanyakan orang kalau offroader gak ada tombol swiber release ini offroad gak offroad dia gak pake stabilizer depan ya atau gak ada juga yang manual dicopotin om kalau temen-temen zip yang belum secanggih kayak rubicon kalau pas nyampe ke tempat offroad si stabilizer nya dilepas om iya dilepas rasanya kunci gitu ini kan jalannya ya iya kita lot sini lagi kita sengaja gak usah pake di vlognya dulu ya gak pake di vlog vlogernya gak usah dipake ya gak pake bener-bener gede oh iya tencet kemiringannya kita pake oh iya nah ini juga kalau misalnya kita mau liat ke jalan nih kita mau liat ke jalan nih jalannya udah bener kan ini kapasinnya gede nih iya agak susah agak susah kita tinggal pencet trail cam trail cam nah langsung ini curang banget ya offroad begini ya ini kayak pake cheat gitu ya kayak pake cheat curang sekali ini asik banget kita jadi bisa ngitung arahnya kemana arah bannya kemana oke ini konsepnya kayak kamera ini ya mundur ya om ya kamera mundur tapi di depan dan dia ada arahnya gitu kan wah asik banget sih kita pelan-pelan aja oh iya om ini juga bisa dibersihin bisa dibersihin kalau kotor ya dia ngemprot nanti oh keren sih keren sih jadi gak hanya oh iya ini berarti kalau kita lagi mainnya yang lumpur-lumpuran ya lumpur-lumpur ya kan di kotor dia ada high pressure tadi videographer sampe kesemprot sampe ikut kena juga ya dan dia kamera belakang sih tetep ada dan bisa dipake untuk offroad ya oke zoom in zoom out bahkan dia pas di buat apa gak tau kenapa ngapain di zoom ya mungkin kalau bagian ini buat parkir apa gimana tapi ya iya mungkin kalau mundurnya aku menunjuk tai kucing lebih detail kan oh iya tapi sih gak cuma kucing aja sih om gak cuma kucing ya iya kalau disini kebanyakan kotoran sapi oh sapi kotoran sapi kotoran sapi oke 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 ini tau gak kenapa kita gak perlu-perlu di vlog karena bahannya selalu napak kenapa? karena wheelbase-nya panjang banget panjang ini mumpung kita lagi disini om ini 16 rajat kita coba lewatin gundukan yang sekarang kita lewatin tapi nyerong om kita nyerong om oh iya kita coba nyerong wheelbase-nya panjang om tenang om oke kalau wheelbase-nya makin panjang nih dia kayak ibaratnya kemungkinan tukang angkatnya makin kecil oke makanya kalau pake gym ini gampang angkat oh wheelbase-nya panjang bener nanti kita cobain kita turun dulu ya oke ntar ini kan ada oh ini kita cepet terus kontrolnya kita pake oh iya iya terus kontrolnya kita pake dia langsung ngomper ke gigi satu kan tadi manual nih oh iya baru inget speednya diaturnya dari sini om enggak ngatur kecepatannya dari sini om dari gigi ini beritambah ya ini dua nih oh iya bener ini lurus kita boleh ya kita coba lurus lurus-lurus oh ini caranya bukan pake tombol shear bukan pake tombol shear tadi lupa pake tombol shear padahal dari sini ngatur kecepatannya ini kita coba offload plus ya kita stop dulu oke stop dulu matiin offload plus ini kita nyalain lagi ngerayap banget ya coba naikin lagi giginya nambah lagi nambah lagi speednya nambah lagi speednya oh dia per gigi nambah satu kilometer ini berapa sekarang berapa kilometer per jam nih kurang lebih dua setengah kurang lebih tadi speednya berapa ya ini dua setengah sekarang dua setengah ya dua setengah kita coba naik kesini ya om ya naik situ dengan gini crawling ini iya biarin crawling ini kecepatan segini kurangin gak biarin dulu aja kita cobain tanpa ngegas ya gak pake gas dan gak pake locker ya dan gak injek gas oke waduh dia gasin digasin sama dia hahaha dia ngaturin ini jadi kita sebagai driver ngapain nih om ngapain nyetir iya bagian nyetir aja ya sisanya dikerjain langsung sama mobilnya iya aduh asik banget ini offer kayak gini oke tanjakan yang biasa ya oh iya iya boleh 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 oh 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 dia tetap nahan 4 kilometer per jam oh oke 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 wah gila oh jadi dia apapun yang terjadi 4 kilometer per jam dia pertahani 4 kilometer per jam ya iya iya kita ada setengah kilometer per jam coba kemana lagi kita coba ke kiri om asik banget asik kiri kiri ambil yang kanan oke kita ambil yang kanan ini kita kasih yang agak-agak challenging dikit om aduh mobilnya yang mikirin aja ini hehehe canggih banget ini hehehe nah kita lurus lurus oke om patahin kiri om langsung om kiri om kiri langsung sekarang ngiring dong ya oke terus kiriin terus kesana nanti wooo oke nah bawah mentok nih pas ini agak gantung dikit agak gantung dikit ya tapi lumayan loh om ini gantungnya cuma sedikit sedikit banget kayaknya ini travelnya lebih panjang daripada jl deh belakangnya karena aromnya lebih panjang lebih panjang kaki-kakinya sih emang dia lebih happy duty om lebih happy duty ya dari yang jl nah termasuk velgnya katanya lebih kuat juga oke katanya ya oke itu tadi om yang kita lewatin biasanya kalo yang mobil lain tuh ngangkatnya luar biasa om iya 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 kita kebayang ke arah atas banget ke arah wangit kita kebayang nah om kita lewatinnya motongnya yang ekstrim lagi nih om yang atas nah kita kita gini kita gini terus serongin ke kiri gimana-gimana ini serongin kiri atas ini gini-kiri dulu nih sekarang iya nah ini kiri nah kita nyerongin ke atas ntar dilambatin dulu speednya nah gini naik oke terus ya naik terus tinggal lurusin aja tinggal lurusin steeringnya oke biarin aja enggak nginjek gas rem sama sekali enggak nginjek gas ya sama sekali takut gak dia berusaha mentok tapi dia berusaha melepas dia tambahin ya biasa ya enggak kayaknya gini deh kayaknya dia ada torque factoring deh yakin deh iya 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 kalau itunya sih kayaknya iya sih torque factoringnya ada sih torque factoringnya ada ganteng tapi ganteng padahal kan ganteng padahal kan tapi masih di jalan kan tanpa ngelock bener iya iya padahal ini belum pasang deep lock ya om belum pasang deep lock kayaknya dia ngelockin sendiri gitu loh kayaknya kalau ini dia nggak ngelock belakangnya om tapi dia torque factoring aja om iya tapi ini kalau ini kan lock belakang lock depan belakang kalau tadi itu dia melakukan factoring pakai rem kayaknya bener pakai rem iya jadi kalau tadi bukan kuncian mekanis om iya kuncian dari rem jadi ada dua fungsi bener 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 kita cemplungin kesini om sana iya masukin turun disitu mati loh yaudah 1 km per jam aja ini lepas aja pemain rem ya kita cobain yang penting nggak digas aja om kaki boleh standby di rem oke sebentar ini nggak salah dia ABS nya juga udah main biasanya udah main iya jalan lagi oke kiri asik banget asik banget asik banget asik banget asik banget mobilnya nggak mungkin kangkut dia akan jalan terus ini kamu pikir-pikir dari awal ngetes tadi om Mobi belum ada usahanya belum ada usahanya biasanya kalau naik gini itu pakai deg-degan kadang turun dulu ngeliat dulu iya aduh luar biasa asik banget luar biasa top deh ini top top sekali gladiator buat offroad itu top sekali thank you JJ asik sama-sama om luar biasa ini offroad nya jago sekali ini adalah mobil standar yang paling enak di bawah offroad yang pernah kami tes semakin cinta kami dengan gladiator gladiator tapi untuk pemakaian sehari-hari ada beberapa yang mengemaskan seperti ini spionnya tidak bisa dilipat secara elektronik dari dalam heran jaman sekarang masih belum bisa kemudian lampunya apabila kita set di auto agak terlalu sensitif kena bayangan sedikit nyala pula itu lampu ya nyala headlamp memang tidak masalah masalahnya itu adalah di instrumen klaster termasuk layar di interior itu juga ikut menggelap di sangka malam hari jadi susah dilihat dan ini cukup mengganggu jadi kami tidak menyalakan auto headlight nya ya memang itu kekurangan kekurangan minor tapi memang banyak kekurangan yang major tapi wajar karena ini adalah seekor double cabin pickup truck kami sangat suka sekali dengan mobil ini tapi sayang butuh menabung bertahun-tahun untuk bisa mampu mengeluarkan 1 miliar 980 juta apabila anda berminat ada beberapa pilihan warna tapi harus buru-buru inden karena barang ini tidak banyak masuk Indonesia dan banyak peminatnya overall mengenai Jeep Gladiator merupakan mobil yang tepat untuk anda yang tidak butuh untuk ngangkut material tidak butuh mobil yang panjang tapi butuh Jeep karena kerennya teramat sangat ini pakai hati ya ingat bukan logika semua ini adalah opini pribadi saya kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax